Honda Beat, masih jadi andalan Astra Honda Motor di kalangan skutik. Skutik ini menjadi yang terlaris di pabrikan Indonesia. Dijual dalam 3 varian berbeda, yaitu CBS, CBS ISS dan Street. Yang paling murah, CBS tanpa ISS dengan tawaran Rp 16.815.000. Meski tanpa fitur ISS, skutik ini tetap menarik bagi mereka yang ingin sedikit berhemat. Ukuran yang sangat ringkas, jadi salah satu kelebihan Beat. Honda Beat memiliki dimensi panjang 1877, lebar 669, tinggi 1074 mm, serta memiliki tinggi tempat duduk 740 mm, dan jarak sumbu roda 1256 mm. Ukuran itu pas untuk kebanyakan orang Indonesia, bahkan masih sangat ramah untuk pengendara wanita. Sudah bukan rahasia, kalau Honda Beat sangat irit dari konsumsi bahan bakarnya. Berdasarkan hasil pengujian internal metode ECR40, mesin generasi baru ISP dapat memberikan angka sampai 60,6 km per liter. Bayangkan, dengan tangki terisi penuh 4,2 liter, bisa menempuh jarak lebih dari 250 km. Mesin 110 cc SOHC diklaim lebih responsif dibanding generasi sebelumnya. Sebab memiliki diameter piston 47 mm, dan panjang langkah 63,1 mm, serta kompresinya 10 banding 1. Karena berkarakter overstroke, bikin tarikan awal lebih responsif. Output daya maksimal sebesar 8,89 HP pada 7500 RPM, dengan torsi tertinggi 9,3 N di putaran 5500 RPM. Meski tanpa bantuan ISS, masih bisa mendapat hasil irit dari yang ditawarkan BitCBS. Sementara sistem keamanan dipastikan kunci kontak berpenutup. Mesin yang diaplikasikan cuma berkubikasi 110 cc, tapi bertenaga. Konfigurasi 4 silinder berteknologi PGM-V, daya dorongnya 9 PS dan torsi 9,3 N. Itu sudah cukup mendorong dengan akselerasi yang terasa sangat instan. Terima kasih telah menonton!